Terima kasih. Dia merencanakan nanti dia mau bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menunda-nunda taubatnya. Tanpa disadari di saat dia berbuat dosa dan maksiat. Di saat itu ajal menjemputnya. Dan betapa banyak. Apalagi di zaman sekarang. Rekaman-rekaman yang seperti ini. Sering kita lihat. Sedang bersendagurau. Sedang bermaksiat. Menyanyi dan yang lain sebagainya. Ajal datang menjemputnya. Allah lum sa'an. Dan jika kita mengingat hal ini. Pernah terjadi kepada orang lain. Kita menyaksikannya. Jangan sampai itu terjadi. Mungkin juga itu terjadi pada diri kita. Dan ini mengajarkan kepada kita. Untuk menimbulkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang tidak berani mencoba-coba untuk berbuat dosa dan maksiat. Karena dia tidak pernah tahu kapan ajal menjemputnya. Jika ada kesempatan untuk berbuat dosa dan maksiat. Dan dia menjauh darinya. Karena dia sadar bahwa dia tidak tahu apakah jika ketika dia melakukan maksiat itu. Ternyata itulah akhir hayatnya. Dan jika ajal telah datang menjemput kita Allah lum sa'an. Tidak ada tempat berlindung. Tidak akan ada tempat kita lari dari ajal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hatta idha jaa ahdahumul maut. Faqala rabbir ji'un. La'alli a'amalu salihan fima tarakt. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat al-mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Sehingga jika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian. Dia berkata ya Allah kembalikan aku. Minta dikembalikan. La'alli a'amalu salihan fima tarakt. Agar aku bisa beramal salihan terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Menyesali amal salihan yang telah dia lewatkan. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 39. Wa'anzirhum yaum al-hasrah. Surat Maryam ayat 39. Peringatkan mereka tentang hari penyesalan. Allah sebutkan yaumul qiyamah di antara namanya adalah yaumul hasrah. Hari penyesalan. Karena pada hari itu mayoritas manusia, mayoritas manusia menyesal. Menyesal terhadap apa yang mereka lewatkan dari kesempatan beribadah, beramal taat dan tunduk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal salihan ketika hidup di dunia. Dan ketika dia menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya ternyata bukanlah kenyataan dunia. Ternyata apa yang dia gelisahkan, yang dia pusingkan dari segala kehidupan dunia ini sia-sia, kosong. Tidak ada artinya. Ternyata yang berarti adalah waktu sholat yang hanya dia sediakan waktu cuma 5 menit kurang lebih setiap harinya. Ternyata itulah yang bermanfaat, yang menyelamatkan dia di kehidupan akhirat nanti. Terima kasih telah menonton!